Pemirsa Bupati Sorong menyerahkan anggaran APBD senilai 250 juta rupiah kepada Basnas Kabupaten Sorong. Bupati berharap Basnas meningkatkan kapasitas dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Harapan tersebut disampaikan Bupati pada acara menyerahkan anggaran APBD 2021 kepada Basnas dan penyeluruhan sakat program Basnas yang berlangsung di lahan Basnas Jalan Kontainer Aimas Kabupaten Sorong Rabu 15 Desember 2021. Dalam sambutannya Bupati Jonika Muru berharap kepada Basnas agar meningkatkan kapasitas dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Usai penyeluruhan sakat dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Arsi oleh Bupati dan para pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Sorong. Ketua Basnas Kabupaten Sorong Gatot Purnomo pada kesempatan tersebut mengajak umat Islam untuk menyalurkan sakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi negara yaitu Basnas Kabupaten Sorong. Masyarakat menyadari bahwasannya sebagian harta yang kita miliki ada hanya orang lain. Dan ini harus kita tunekan. Kalau kita memang mengeluarkan hak kita sebagai muzaki, maka saya pikir tidak ada masyarakat muskin di Indonesia ini.